Halo assalamualaikum adik-adik Video kali ini kita akan belajar membuat gambar menggunakan ibu jari yang disebut juga dengan finger painting Kali ini kita akan menggambar bunga dan kumbang Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya Alat dan bahan yang digunakan Lanjut ke proses pembuatan Langkah yang pertama siapkan kertas atau buku gambar Siapkan juga cat air atau cat akrilik Beserta wadah tempatnya Kemudian pilih warna yang akan kalian gunakan Di sini kakak akan membuat bunga berwarna pink Untuk membuat warna pink Kakak akan menggabungkan warna merah dengan warna putih Caranya seperti ini ya Kita gambungkan sedikit warna merahnya dengan warna putih Akan menghasilkan warna pink Jika sudah selanjutnya Selanjutnya kita mulai menggambar menggunakan ibu jari Caranya kita tempelkan ibu jari dengan kertas seperti ini Tempelkan kelopak bunganya satu persatu sambil memutar kertasnya Nah hasilnya seperti ini ya Selanjutnya buat lagi dengan warna yang berbeda Kalian bebas membuatnya dengan warna yang kalian suka ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Untuk bagian tengah bunga atau putih bunga Kita gunakan ibu jari Nah seperti ini Selamat menikmati! Setelah membuat bunga Selanjutnya kakak akan membuat kumbang Untuk membuat kumbangnya Kakak gunakan ibu jari di bagian kepala Dan jari telunjuk di bagian badan Selanjutnya Selanjutnya membuat sayap kumbang dengan menggunakan ibu jari dengan warna merah Untuk menyempurnakan gambar kumbangnya Kakak akan membuatnya di akhir Sambil menunggu catnya kakaknya Sekarang kita buat dulu batang dan daunnya Menggunakan cat berwarna hijau Terima kasih telah menonton! 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 menggunakan gambar kumbangnya menggunakan spidol nah membuat lukisan bunga dengan menggunakan ibu jarinya sudah selesai hasilnya seperti ini ya terima kasih sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like dan subscribe-nya ya agar kakak lebih semangat lagi membuat video-video terbaru jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum